1, 2, 3, test 1, 2, 3, good pukur mendung cerah hari ini kita bahas apa ya bahas apa bingung oh iya aksesoris apa aja yang harus lo pasang di motor lo maksudnya tuh aksesoris yang penting apa aja yang harus dipasang di motor lo yang yang bisa ngebuat motor lo kelihatan looknya tuh ganteng apa kalau gue sih sejujurnya kalau look motor ya kenapa tecoy evo 3 kalau gue sih buat motor gue sendiri gue lebih pertama-tama itu yang pasti kalau misalnya gue dapet motor standar karena gue sering beli motor bekas jadi kalau standar yang pertama gue rubah tuh kaki-kaki biasanya dari hal yang dari hal yang termurah dulu apa itu? ngecat pelok iya ngecat pelok itu tuh bisa ngebuat motor lo bertampilannya berubah dikit gitu beda dari yang lain cari warna pelok yang yang ini mobil gue pake jadi warna pelok yang yang cocok sama warna bodinya jangan asal juga sebenernya itu kan masak aksesoris ya ya pokoknya itulah yang kedua menurut gue ini sih ini aksesoris karena merubah tampilan motor ya yang kedua tuh ban mau motor lo motor gede bebek terus mau motor lo metik hal yang pertama gue ganti tuh eh hal yang kedua tapi yang pertama juga bisa sih jadi bisa entar gue beli ban dulu ganti ban kalau keadaan motor yang masih standar atau enggak gue ganti warna pelok nah yang gue tuh ganti ban jadi gue ganti ban yang ukurannya lebih besar dari yang standar ya ngeblotok-blotok gue ganti ban yang ukurannya lebih besar dari standar misalnya kayak Bison ini ya ini kan ukuran standarnya udah maaf itu buah sampah buah buah ukuran standar motor ini kan depannya tuh 120 pro per 80 gue ganti tapi gimana ukuran pelak lu juga sih jangan main asal ganti ke yang gede banget juga kayak gue kan ini kan Bison kan pelak depannya tuh 2,5 inch 17 inch diameter 17 inch lebar 2,5 inch nah otomatis kan bisa pake ban besar jadi depannya tuh gue ganti jadi ukuran 120 per 60 sebenernya bukan look doang sih ngaruh ke yang lain juga menurut gue kayak buat enggak kayak buat lo belok-belok miring tuh enak banget menurut gue pake per 60 daripada per 70 tuh tinggi nah terus yang belakang kan diameter 17 inch lebarnya tuh 3,5 inch nah itu gue yang standar kan 120 per 70 kalau gak salah ya apa 130 ya gue lupa 120 kalau gak salah ya share what winner soalnya nah udah gitu yang belakangnya gue rubah dari 120 per 70 kalau yang salah koreksi ya gue naikin gak naikin satu tingkat gak tau tingkatnya berapa jenis banyak banget gue rubah jadi 150 per 60 ya motor emang jadi berat sih tarikannya agak kurang yaudah mau bisun larinya kekurang bano gede banget belakang tapi gue ngejar kok apa ya ngejar kenyamanannya kok lagi belok lagi lagi hujan ban menurut 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 gue tapi gak tau juga sih menung menurut gue ban yang penumpul itu lebih apa ya lebih lebih karena kan lebih ceper ya gak tinggi jadi lebih nempel itu menurut gue namanya juga perasaan menurut gue apa lagi spion yang ketiga itu spion tapi ini spion gue masih standar enggak sih kalau lo liat video yang nyobain bison pasti spion gue kan pake yang pulsar ns yang itu udah gue jual nah sekarang gue pake yang standar lagi nah spion ini gue bingung mau diganti pake yang punya apa pake yang model Yamaha baru menurut gue kurang karena mode ujungnya lanjut kan ya nah macet gue lampu udah nyalakan karena mode jelek mode ujungnya tuh lanjut nah itu tuh menurut gue jadi penglihatan kebelakang lo tuh agak berkurang gitu menurut gue ya jadi gue mendingan nyari yang kayak yang kemarin pulsar ns kan walaupun ujungnya mengecil tapi masih gede maksudnya enggak 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 ngeruncing banget gitu ya kayak ini kan bulet semuanya jadi keliatan gitu kalau yang Yamaha yang spion Yamaha baru itu menurut gue kurang jadi kayaknya enggak akan sih gue ganti ke situ gue antara mau nyari spion pulsar yang 135 cakep pulsar 135 modelnya ganteng kalau kNS kayaknya enggak deh bosan terus atau enggak nyari yang variasi tapi pakai variasi itu apa ya namanya agak kecil semua lebih parah daripada lebih parah daripada yang bawaan Yamaha kayaknya enggak sih kalau pakai variasi atau enggak gue bakal beli spion standar Honda tapi gue pakai ekstensi tambahan jadi bisa buat Yamaha itu yang standar Honda yang Tiger itu cokok banget gede udah gitu ujung-ujungnya tuh enggak enggak lancip banget jadi enak lah menurut gue terus tadi keberapa yang kelima yang kelima neng slowbreaker belakang tergantung motor sih maksudnya peninggi slowbreaker belakang tapi menurut gue itu semua tergantung motor sih kalau motor lo udah nunggin ngapain juga pakai peninggi kalau misalnya motor lo belakangnya kurang tinggi kurang kurang asoy kurang look belum kayak dulu gue punya aduh gue enggak ada blind spot enggak enak banget kayak dulu gue punya Scorpio itu kan bawahnya ambles banget eh bawahnya belakang nah itu gue pakai peninggi belakangnya cari peninggi yang kuat kenapa biar aman karena bukan lo doang kadang-kadang yang naik motor lo pasti boncengan kan nah itu maksudnya harus nyari yang buat dan enggak mungkin juga kan lo lagi jalan sama cewek patah mendadak enggak lucu nah itu sih sebenarnya opsional doang enggak 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 harus penting-penting amat kalau menurut gue kayak bison ini belakangnya enggak enggak gue tinggiin karena menurut gue udah pas yang besar juga sama enggak gue tinggiin karena joknya ada split split jadi kepisah jadi kita mainin di joknya aja tingginya gitu tambah busa atau apa nah yang ke enam yang kenapot nah kok kenapot sih menurut gue sih itu enggak penting-penting banget ya kenapa kena berisik nah kenapot kenapot tuh sebenarnya penambah tenaga motor lo tapi ada konsekuensinya ya motor lo jadi berisik dan part-part yang semisalnya motor lo udah lama ya dan lo baru pake kenapot tracingnya tuh akhir-akhir ini nah yang tadinya part itu masih kuat untuk beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan bisa jadi bakal berkurang kekuatannya karena kalau lo pake kenapot tracing semua yang ada di mesin tuh langsung langsung keluar semua tanpa ada hambatan nah itu yang ngebuat motor lo jadi gampang jadi gampang apa under part yang di dalam mesin tuh jadi gampang haus atau bisa dibilang gampang rusak lah itu konsekuensinya tapi selama kalau misalnya motor lo emang terawat itu sih menurut gue no problem ya gak jadi masalah nah kayak gue ini kan dikenapot racing sebabnya gue pengen nyoba doang sih awalnya tuh gue beli kenapot ini tuh gue cuma mencari ini doang lehernya doang buat disambung ke slinger standarnya karena slinger standarnya ada katalis gede gajah katalis tuh gede banget ya katalis motor ini tuh yang standar nah gue mau nyari leheran doang gue cari-cari leheran doang aja harganya 2,5 gue nyari-nyari kenapot bekas akhirnya gue nemu kenapot racing bekas masih bagus di OLX gue gak dibayar nah udah gitu harganya cuma 200 nah lebih mending mana beli kenapot racing 200 ribu udah lengkap apa beli leher doang 2,5 gue sih mending kenapot racing gue coba dulu habis itu habis itu slingernya kita jual kan kita dapat untung jadi gitu yang ke-6 tadi ya lapot racing itu butuh gak butuh sih biasanya sih kalau yang udah pake moge sih butuh suaranya rubah coy lebih ganteng kalau motor kayak gini sih butuh gak butuh sih kalau menurut gue lebih enak standar sih motor apalagi ya yang ke-7 apa ya bingung gue yang ke-7 oh iya bohlam lampu nah bohlam lampu ya kalau yang motornya udah pake LED sih sebenernya gak masalah kayak yang motor-motor Honda baru ada motor-motor Honda yang baru kan udah full LED tuh bohlam lampu tuh sebenernya gimana motornya sih kayak misalnya lo udah beli produk-produk yang baru sekarang ya motornya rata-rata tuh LED ya udah full LED jadi paling upgrade LED-nya doang kan biar lebih biar lebih maco gitu kalau yang motor-motor kayak gue ini kan masih bohlam halogen nah itu pasti mau ganti kan antara ganti bohlam lagi kan bohlam juga banyak pilihan tuh ada yang warna biru putih kan kalau standar kan kuning ada yang kuning banget kayak fog lamp yang Kelvin rendah ada itu bisa ubah kayak motornya bisa ganti hid nah ada hid ada LED jadi LED biasanya lebih murah dibanding hid terangnya pun beda nah itu jadi gimana gimana yang punya motornya maunya ke apa kalau gue sih lebih seneng standar kenapa karena kalau hujan itu enak mata gue tuh minus jadi gue gak butuh modif-modif lampu menurut gue belum perlu tapi itu termasuk sih terus yang ketujuh eh yang kedelapan apa ya setang ya setang motornya itu saya kebutuhan lagi sih enggak enggak begitu penting penting amat tapi kalau kayak gue bisa aja gue ganti setangnya pakai setang Scorpio kalau temen gue jadi setang bapak-bapak tinggi iya tapi gak pegel itu yang kenapa harus ganti setang terus mungkin ada yang ganti jadi setang jepit biar kelihatan look sporty kan ada apalagi yang motor roda fairing kan pasti ganti lagi setang jepit yang lebih lebih mantap kalau setang kebutuhan menurut gue butuh banget kalau motornya gak sesuai sama perut lo kalau perut lo kepencet lebih baik lo ganti setang dan buat kebutuhan juga sih kayak buat freestyler kan pasti harus ganti setang jepit kan enggak seru bagian touring kadang-kadang ada juga ninja pake setang fatbar itu kece sih menurut gue terus kayaknya udah ya 8 doang menurut gue oh iya 9 penting gak penting sih pasti adalah yang ganti underbond underbond itu gunanya itu buat mundurin kaki lu sih biar lebih kalau lu cornering tuh gak akan kena tapi kalau menurut gue ini menurut gue lagi jalan yang jelek itu pegel kalau dipakai di dalam kota karena kaki lu tuh nekuk banget kebelakang mungkin karena gue gendut oke gue gendut 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 banyak masalahnya setang gak bisa nuduk kaki gak bisa ketuk keram serba salah hidup orang gendut nah itulah jadi underbone nah itu tuh biasanya motor-motor fairing sih yang udah ganti underbone tuh biar kalau lu cornering tuh bener-bener bisa kenih daun tapi biasanya kalau motor yang yang sport gitu sih biasanya underbone bawaannya tuh emang udah model nekuk jadi udah aman lah cuman lebih nekuk lagi kan nih lu harus ganti biar lebih joss lebih joss bahasanya nah udahlah 9 aja menurut gua aksesoris apa aja yang harus dipasang di motor lu itu bukan tadi judulnya pas awal gua lupa sih ya itu bukan entah lihat aja judulnya di youtube apa yaudah pokoknya 9 aja menurut gua mungkin kalau lu punya aksesoris yang lain yang menurut lu butuh dipasang apa gitu coba komen oh iya sebenernya ada sih satu lagi gua lupa sih lu tau apa box box motor kenapa menurut gua itu butuh kalau lu pake motor segede gini kan tidak ada bagasinya motor yang kayak gini coy jadi lu butuh yang namanya box kalau lu gak mau buat tas gak mau ribet buat tas kayak apa namanya jadi itu tuh buat naro-naro barang jas hujan itu penting sih menurut gua ya itu yang ke 10 itu itu penting kalau motor lu motor gede ya itu penting banget buat naro-naro barang kayak kalau lu turing box itu penting menurut gua daripada lu bawa tas itu yang aksesoris ke 10 menurut gua yaudah kalau ada yang kurang coba kalau ada yang kurang sih pendapat lu gimana kalau menurut lu aksesoris yang harus dipasang di motor itu apa coba komen di bawah kita sharing sharing aja lah yaudah lah biar durasi videonya gak lama juga ntar bete nontonnya kuota kalian pada habis oke yaudah lah pokoknya segitu aja dari gua untuk yang kali ini sorry masih belum pake sarung tangan ya karena gua gak bisa pake sarung tangan suka error gua motornya atau lah otak gua errornya jadi yang terakhir nih jangan lupa jangan lupa like komen and subscribe untuk untuk dipencet-pencet dan untuk diketik-ketik mukanya segit aja dari gua jangan lupa stay safe di jalan jangan ugal-ugalan arogan boleh tapi tapi tau diri gitu ya oke see you in the next video bye-bye bye-bye bau sampah